Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Rabu 17 Mei 22 3 tema renungan saat telu kita dengan judul kebaikan bukan bisnis Kebaikan bukan bisnis firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 3 13-14 demikian bunyi firman Tuhan Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik tetapi sekalipun kamu harus menerita juga karena kebenaran Kamu akan berbahagia sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah yang terus menerus menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam kebaikan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Peristiwa yang terjadi di dalam surat Petrus 1 2 dan surat-surat yang lain Adalah sebuah perjalanan bagaimana tatkala Paulus memberikan kebaikan demi kebaikan kasih dan kasih Mengabarkan semua yang indah tentang Kristus dalam Injil dan juga dalam seluruh anugerah termasuk kesembuhan Termasuk semua yang diberikan oleh Kristus tatkala mereka lapar diberikan makan memberi makan 5.000 orang di dalam mujijat yang dilakukannya Tuhan sumber semua kebaikan dan itu menjadi sebuah contoh Dan kemudian kita melihat bagaimana Paulus dan juga surat-surat Paulus yang diberikan kepada murid-muridnya Dan itu kemudian dilakukan juga oleh yang lain Dalam surat Petrus dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus Kepada orang-orang pendatang tersebar di Pontus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia Tatkala mengabarkan kebaikan termasuk surat Petrus ini Tentu mendapatkan banyak tantangan, mendapatkan banyak kesulitan, mendapatkan fitnah, disalahpahami Sehingga paket bagaimana kita berbuat baik Yang ada dalam benak orang pada umumnya adalah kalau kita berbuat baik pasti mendapatkan yang baik Itu adalah pikiran dalam benak kita Bukankah kita sudah belajar apa yang tidak baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Tidak ada niat jahat Tuhan kepada kita Tidak ada niat buruk Tuhan kepada kita Toh kebaikan Tuhan seringkali kita salah manfaatkan Kebaikan Tuhan kemudian disalahpahami Dan kebaikan Tuhan itu kemudian dilupakan Setelah mendapatkan kebaikannya Tuhannya dilupakan Bukankah dalam hidup kita sahabat perjalanan seringkali melakukan perkara-perkara seperti demikian Kita terlena dengan kebaikan dan kita melupakan siapa yang memberikan kebaikan tersebut Dan firman Tuhan berkata Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu Jika kamu rajin berbuat baik Ini sebuah pertanyaan Artinya bukan sebuah pernyataan Ini sebuah pertanyaan Pertanyaannya apa dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu Jika kamu rajin berbuat baik Ini pertanyaan Tanda tanya Bukan pernyataan Kalau ini ayat ini bersifat pernyataan adalah Kalau engkau berbuat rajin berbuat baik Tidak ada orang yang berbuat jahat Itu pernyataan Tapi ini pertanyaan Kemudian ayat 14 menegaskan Tetapi sekalipun kamu harus menderita Juga karena kebenaran Jadi artinya Orang yang berbuat benar Orang yang rajin berbuat baik Tidak selalu mendapatkan respon yang sama Kemudian orang membalas juga kebaikan yang sudah kita lakukan Ayat 14 Tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran Kamu akan berbahagia Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti Dan janganlah gentar Firman Tuhan mengatakan Sewaktu kita sudah berbuat baik saja Rajin berbuat baik saja Hidup dalam kebenaran Sebelum kita mendapatkan respon balasan sekalipun Maka firman Tuhan katakan Engkau sudah berbahagia Jadi kebahagiaan daripada berbuat baik Adalah karena kita bisa berbuat baik Kebahagiaan dari berbuat baik Bukan karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain Kemudian menempatkan balasan Sekalipun bukan dalam bentuk yang sama Tapi minimal pujian Kita dikenal sebagai orang baik Disanjung Kemudian disebut sebagai Sebagai orang-orang yang luar biasa Dipercakapkan Dibicarakan Di upload di media sosial Ini ada orang yang berbuat baik Dan itu banyak terjadi Bukan di TikTok Kebaikan yang sengaja diviralkan Bahkan ada kebaktian yang sifatnya hoax Orang berbuat sesuatu Kemudian diberikan uang Misalkan 1 juta, 2 juta Ternyata itu sudah skenario Pada prinsipnya Yang diberikan kebaikan adalah Masih temannya sendiri Itu semacam cerita film saja Cerita film itu kan berbuat baik Tetapi sesama pemain film Tetapi bukan sungguh-sungguh Itu berbuat baik Jadi kalau kita lihat Sewaktu kita bisa berbuat baik saja Kita rajin berbuat baik Kita berbuat kebenaran Dan tidak mendapatkan balasan sekalipun Itu yang firman Tuhan katakan Engkau sudah termasuk Orang yang berbahagia Sehingga dengan demikian Sahabat seperjalanan Konsep bahagia kita yang perlu dirubah Konsep bahagia manusia pada umumnya adalah Taat kala kita berbuat baik Kita berbuat kebenaran Kemudian kita mendapatkan Respon balik yang sesuai Seperti yang kita harapkan Namun konsep bahagia yang apa Dicatat dalam Alkitab Yang kita baca pada ayat 13 dan 14 Dalam surat 1 Petrus pasal ketiga Sewaktu kita sudah berbuat baik saja Kita berbuat kebenaran saja Maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia Artinya Kebahagiaan orang-orang percaya Yang sudah naik kelas Yang sudah tumbuh dewasa Adalah kebaikan tanpa perlu mendapatkan respon balik Tetap kita berbahagia Oleh sebab itu tema yang kita pelajari adalah Kebaikan bukan bisnis Kebaikan bukan tukar menukar Kebaikan bukan matematika Tapi kebaikan adalah tindakan hati dan pikiran Yang sudah didorong Karena memahami Bahwa kita sudah terlebih dahulu Dikasih oleh Allah Dalam catatan surat 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes Surat-surat Rasul Paulus Tentang kasih Setelah kita sudah mendapatkan semua kebaikan Kebaikan yang dari Allah Maka kita membalasnya Bukan mengembalikan kasih kepada Allah Kemudian kita memberi Tuhan makan Memberi Tuhan Jalan-jalan ke luar negeri Tidak demikian Apa yang firman Tuhan katakan Sewaktu engkau berbuat saja kepada yang paling kecil ini Engkau sedang berbuat kepada aku Itu kebaikan Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan respon Dari orang lain Kita tetap berbahagia Mengapa? Karena kita sudah mendapatkan kebaikan Kasih yang terbaik dan paling sempurna Yang bersumber dan yang berasal dari Allah Yang sudah memberikan semua yang terbaik Kepada setiap kita masing-masing Bahkan pengalaman-pengalaman buruk Kegagalan Itu pun kebaikan Allah Agar kita berproses menjadi orang yang matang Dewasa, bertumbuh Itu adalah kebaikan Allah Apakah kita tahu dengan jelas Anak-anak sekarang sekolah itu stres luar biasa Beberapa orang tua kontak kepada saya Dan mengatakan anaknya sampai mau bunuh diri Karena stres dengan sekolah Tetapi apakah orang tua akan memberhentikan anak sekolah? Tidak akan Akan tetap anaknya disuruh sekolah Sekalipun stres Tujuannya apa? Karena orang tua ingin memberikan kebaikan kepada anaknya Agar mengalami peningkatan dalam hidup Demikian juga Sewaktu kita diperhadapkan kepada persoalan Hidup permasalahan Itu adalah demi kebaikan kita juga Biar kita boleh menjadi orang yang berbuat baik Karena bukan bisnis Tapi berbuat baik saja Sudah menjadi sebuah kebahagiaan Karena kita sudah menerima kebaikan Kasih yang lebih dahulu dari Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami sudah mempelajari bahwa kebaikan bukan bisnis Kebaikan yang kami lakukan adalah Karena kami sudah mendapatkan kebaikan Dan kasih Allah terlebih dahulu Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jemaah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Berharap memohon sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati setiap sahabat seperjalanan